Halo semua, selamat datang di dapurku Dapur Gulapedia Kali ini aku akan membuat cemilan yang enak banget Dengan bahan-bahan yang super simple Dan cara membuat yang gampang banget Ya, ini adalah cheese roll mini lumer Cemilan kita kali ini itu lagi rame banget di tiktok Bahkan ada yang menjual ini dan memang laku keras Jadi karena penasaran, akhirnya aku buat sendiri Dan ternyata memang seenak itu loh rasanya Rasanya yang manis guris serta teksturnya yang super kriuk Dijamin bakal nagih banget Jadi bakal cocok banget nih untuk jadi cemilan kamu Atau bahkan jadi ide jualan kamu Yuk sekarang kita lihat gimana cara membuatnya Pertama, aku akan buat lem perkatnya dulu Aku pakai 1 sendok makan tepung terigu Lalu dilarutkan dengan air secukupnya Masukkan air secara bertahap hingga mendapatkan konsistensi yang seperti ini ya Tidak terlalu kental maupun tidak terlalu cair Lalu kita siapkan kulit pangsit Aku pakai setengah pack aja sekitar 35 lembar Teman-teman juga bisa menggantinya dengan kulit lumpia ya Untuk ukuran kulit pangsitnya sendiri Ini aku pakai ukuran standar Setelah itu kulit pangsitnya kita potong 4 sama besar Nah kira-kira seperti ini Lalu selanjutnya aku akan menyiapkan kejunya untuk isian kulit pangsit ini Biasanya aku lihat di tiktok isian dari kejunya sendiri itu pakai keju sedar yang bentuknya blok ya Tapi kali ini aku pakai keju slice Karena lebih enak membaginya Ini aku potong dulu menjadi 10 bagian sama rata Selanjutnya aku akan potong lagi menjadi 3 bagian sama rata Tapi saranku panjangnya sendiri itu sesuaikan dengan panjang dari kulit pangsitnya sendiri ya Jadi tidak terlalu kekecilan maupun kebesaran Untuk cara pengisiannya sendiri Ini aku beri dulu perekatnya Yaitu lem terigu yang sudah kita buat tadi Setelah itu kita lipat seperti ini Dan gulung seperti ini ya Pastikan kulit pangsitnya sudah merekat satu sama lain dengan baik Agar nanti ketika digoreng kulit pangsitnya tidak buyar Nah untuk pemakaian kejunya sendiri Aku suka banget pakai si keju slice ini Karena selain mudah untuk dibagi-bagi Keju slice ini juga akan leleh ketika nanti kita masak Jadi ketika digoreng nanti akan keluar sendiri keju-kejunya Dan ngebuat teksturnya makin crispy Selain itu menurutku keju slice itu lebih wangi ya dibanding keju blok Selanjutnya ini aku panaskan minyak Lalu goreng pangsit dengan api sedang cenderung kecil agar matang merata Masukkan kulit pangsit si cukupnya ke dalam minyak goreng Dan pastikan semua terendam minyak ya Dan setelah satu sisinya itu kecoklatan bisa kita balik-balik seperti ini Dan seperti yang aku bilang tadi teman-teman bisa lihat ya Si keju slice-nya itu meleleh dan keluar kayak gini Jadi nanti tekstur pangsitnya akan lebih garing Dan aroma kejunya itu makin keluar jadi makin wangi deh Jika sudah kuning kemasan seperti ini Ini siap kita angkat dan tiriskan Oh ya tapi kalau teman-teman lebih suka dengan keju yang tetap kokoh ketika digoreng Biar makin berasa gitu kejunya ya Teman-teman bisa mengganti si keju slice ini dengan keju sedar blok Pilih keju sedar yang stabil ketika dipanaskan Lalu bisa teman-teman potong-potong si kejunya sesuai dengan selera atau sesuai dengan kebutuhan Ini kita lanjutkan ya menggoreng pangsitnya hingga habis Selanjutnya ini aku panaskan air untuk melelehkan coklat Ini aku pakai coklat sebanyak 100 gram Dipotong-potong kecil-kecil terlebih dahulu Lalu kita tim coklatnya dengan metode double boiler Aduk-aduk hingga seluruh coklat mencair seperti ini Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak agar coklat tidak terlalu set Jadi tetap sedikit lumer walaupun sudah masuk ke dalam packaging Selain itu dengan penambahan minyak sendiri Akan membuat si tekstur coklatnya itu lebih cair Jadi akan lebih mudah lebih merata membalut si pangsitnya Nah kira-kira sudah seperti ini sudah tercampur rata bisa kita angkat Lalu ini coklatnya akan aku aduk-aduk kembali hingga tidak terlalu panas ya Setelah itu kita masukkan pangsit yang sudah digoreng Masukkan secara bertahap aja pelan-pelan Tapi karena ini agak sulit jadi aku masukkan ke wadah yang lebih besar lagi Selanjutnya tinggal kita aduk rata hingga semuanya terbalut dengan coklat Untuk satu resep yang kita masak kali ini Kita bisa mendapatkan cheese roll lumer sebanyak 350-400 gram Nah kalau sudah terbalut sempurna seperti ini Bisa kita masukkan ke dalam toples ataupun ke dalam wadah yang lainnya ya Setelah itu kita bisa beri topping sesuai dengan selera Ini aku pakai coklat leg Untuk toplesnya sendiri ini aku pakai toples ukuran 250 ml Dan bisa diisi pangsit hingga sekitar 150-200 gram Setengahnya lagi ini aku buat untuk kemasan yang kecil Satu mica ini bersih 9-10 cheese roll mini Kita bisa mendapatkan sekitar 6-7 mica ya Oh iya aku pakai mica pie ukuran besar Dan ini dia cheese roll mini lumer kita sudah siap untuk disajikan Teman-teman yang ingin menjualnya untuk jajanan di sekolah bisa di packing dengan mica kecil seperti ini ya Untuk modal bahan baku permikanya sendiri itu gak sampai 1000 rupiah loh Jadi teman-teman bisa menjualnya sekitar 2000 rupiah aja Sedangkan untuk teman-teman yang menjual di online atau di tiktok Biasanya aku lihat menggunakan toples seperti ini ya Tentunya selain dengan isi yang lebih banyak Cheese rollnya akan lebih awet dan aman jika dikirim melalui ekspedisi Untuk perhitungan modulnya sendiri teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya Kalau teman-teman suka dengan kontenku Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton